Pemirsa anggota Satgas TMMD ke-110 Kodem 0813 Bojonegoro membantu warga menyemprot rumput liar. Hal ini dilakukan untuk meringankan pekerjaan warga dan mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Salah satu contoh kemanunggalan TNI dengan rakyat, program TMMD ke-110 Kodem 0813 Bojonegoro, yakni membaur dengan para petani di desa ngerancang. Seperti misalnya saat anggota Satgas berkeliling dan berjumpa Sailan, salah satu petani yang sedang sendirian melakukan penyemprotan rumput liar di lahan persawahan. Sersan II Farhan Wahyu Mahardika, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodem 0813 Bojonegoro terkesan melihat Sailan yang tengah menyemprot lahan tersebut. Ternyata tidak semudah yang dilihat, Sailan mengangkat beban tanki yang cukup berat dan membutuhkan tenaga kuat untuk menyemprot pada saat cuaca terik. Sailan mengaku senang dirinya yang sudah tua dibantu anggota Satgas menyemprot rumput liar di lahan sawahnya yang akan ditanam jagung, sehingga pekerjaannya menjadi lebih ringan. Saya lagi bantuin bapak untuk menyemprot ketika saya tadi sedang mutar-mutar keliling melihat bapak yang sudah tua ini menyemprot sendirian. Bedin menyemprot rumput, keresahannya garing rumputnya kalau tanami dandung. Perasaan saya akan menanggung, kalau saya akan menanggung sepuh, digantasi saja, akan menanggung. Tim Liputan IMTV melaporkan.